Kenapa Allah SWT menciptakan kita? Kenapa Allah SWT menciptakan nenek moyang kita? Kenapa Allah SWT menciptakan anak kita? Kenapa Allah SWT menciptakan orang tua kita? Kenapa Allah SWT menciptakan kita? Apa sih tujuannya? Apakah kita hanya diciptakan tujuannya untuk makan minum di dunia? Apakah tujuan kita hidup di dunia ini untuk tertawa, bahagia, dan yang lainnya? Apakah ada tujuan? Tentunya, ikhwati filah, zanallah wa'iyakum. Setiap orang, ya misalkan kita ambil contoh misalkan penjual atau pemilik pabrik ketika memproduksi suatu barang. Tentunya dia memiliki tujuan tertentu. Ketika mereka menjual misalkan makanan, tujuannya apa? Untuk mengenyangkan konsumen, untuk mengenyangkan pembeli. Nah Allah SWT menciptakan kita sama, memiliki tujuan. Maka barang siapa yang meyakini Allah menciptakan kita tidak ada tujuan, maka hakikatnya dia telah mengingkari akal dia sendiri. Akal yang sahih, akal yang sehat, dia akan mengingkari ini. Bahwasannya ketika seorang menciptakan, misalkan kita menciptakan robot, kita menciptakan makanan, kita menciptakan menu ini dan itu. Tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Terlebih Allah SWT. Allah menciptakan seluruh ini, seluruh apa yang kita lihat saat ini. Bulan, bintang, matahari, daun, pohon, air, semuanya. Tujuannya apa? Termasuk manusia juga apa? Tujuan Allah SWT menciptakan kita. Jawabannya adalah satu, yaitu Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Tidak boleh menduakan Allah SWT. Tidak boleh berbuat sekutu. Tidak boleh menjadikan benda-benda selain Allah SWT. Tidak boleh menjadikan makhluk. Itu sebagai sekutu Allah SWT. Hal ini termaktub jelas dalam surat Al-Dhariyat. Allah SWT berfirman. وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. لِيَعْبُدُونِ Agar mereka semua beribadah kepadaku. خُوَتِفِ اللَّهِ زَنَ اللَّهُ وَإِيَاكُمْ Kenapa Allah tidak menyebutkan malaikat? Kenapa Allah tidak menyebutkan malaikat? Kenapa Allah tidak menyebutkan matahari, bulan, dan yang lainnya? Lautan, daratan, batu. Kenapa? Kenapa Allah hanya menyebutkan jin dan manusia? Karena hanyalah dua kelompok tersebut, jin dan manusia. Itulah mereka yang benar-benar membangkang. Kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tujuan diciptakannya. Mereka, diri mereka sendiri. Ada pun malaikat mereka mengetahui. Sehingga tidak perlu Allah sebutkan. Bumi, matahari, bintang, bulan, mereka juga mengetahui. Mereka selalu bertasbih kepada Allah s.w.t. Hanya saja kita tidak mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra. Allah s.w.t. menyebutkan bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih. Kepada Allah s.w.t. Beribadah kepada Allah. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Lain halnya dengan jin yang Allah ciptakan dari api dan manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Butuh Allah s.w.t. ingatkan kembali. Di dalam aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maksudnya adalah Hanya mentauhidkan aku. Ibadah. Harus tunduk kepada aku. Pada Allah s.w.t. Dan hal ini juga termaktub dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah s.w.t. Beliau bersabda Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah Mereka wajib mengibadahi Allah s.w.t. Wajib mentauhidkan Allah s.w.t. Dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah s.w.t. Dengan apapun itu. Nah, sehingga ikhwati filah zanallah wa'iyyaku Pertanyaan, apa tujuan diciptakan manusia? Pemerintah sudah jawab, tujuannya hanyalah satu. Yaitu, untuk beribadah kepada Allah s.w.t. Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quranam karyam. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.